Ketahanan pangan telah berkembang menjadi tantangan mendasar yang jauh melampaui soal kebutuhan perut dan makanan semata. Ia bersinggungan dengan inti kehidupan masyarakat Indonesia, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dalam kesempatan khusus, saya berjumpa dengan Bapak Sudarsono Haryo Soekarto, Direktur Human Capital Bulog yang sekaligus dikenal sebagai pakar sosiologi dengan segundang pengalaman dan kiprah panjang sebagai birokrat. Bersama Bapak Sudarsono, saya berbincang tentang berbagai tantangan di masa depan dan strategi ketahanan pangan dari hulu hingga ke hilir. Mbak Sudarsono, Mbak Ayu apa kabar? Baik, ini lagi ngobrol santai. Ini Pak, saya ingin belajar banyak soal isu ketahanan pangan sama Bapak. Di narasi TV ini juga tertarik bidang pangan ya? Iya betul Pak, isu yang penting juga sih soal ketahanan pangan ini Pak. Makanya ingin belajar sama ahliya langsung. Iya, nanti kita diskusi lebih detail lah di atas ya. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Boleh tahu nggak Pak kesibukan akhir-akhir ini ya Pak? Terima kasih Mbak. Jadi begini, setelah beberapa tahun terakhir ini saya sibuk di kampus. Sebagai guru besar ya Pak. Iya, nah sekarang mendapatkan tugas penting dari pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Menteri untuk menjadi Direktur Rezuman Capital Perumpulok. Nah tentu sebagaimana juga penugasan-penugasan yang sebelumnya, saya siap menjalankan tugas dan sepenuh waktu melaksanakan tugas sebagai bagian dari Direksi Perumpulok. Bapak kan perjalanannya sebagai guru besar sosiologi divisi PUI, kemudian seorang birokrat juga, dan sekarang mengemban jabatan penting di Bulog. Di mana perjalanan karir ini Pak, nggak sampai saat ini? Jadi kalau perjalanan karir itu berarti garis tangan. Garis tangan sebagai penugasan. Betul. Memang saya secara administratif sebagai pegawai negeri sipil Universitas Indonesia sejak tahun 1983, mungkin belum lahir ya Mbak. Nah tapi kemudian setelah kembali dari Jepang, kuliah S2 dan S3, kemudian saya ditugaskan Rektor UI, waktu itu Profesor Syudi, untuk menjadi tenaga perbantuan di Lembaga Administrasi Negara. Nah kemudian 6 tahun di Lembaga Administrasi Negara, ditugaskan lagi waktu itu oleh Presiden Abdurrahman Wahid Kustur, menjadi Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, dan berganti-ganti penugasan selama 8 tahun di Kementerian Dalam Negeri. Kembali lagi ke kampus, menjadi Guru Besar Sosologi Organisasi, dan menyelenggarakan riset bidang Sosologi Ekonomi dan Sosologi Organisasi. Tapi kemudian dari 2013, ditugaskan lagi oleh Presiden SBY waktu itu untuk menjadi Sekretaris General di BDRI, sampai usia pensiun 60 tahun, dan kembali menjadi Guru Besar DOI. Jadi perjalanan karir yang sangat panjang dan luar biasa, Pak. Kira-kira sepanjang perjalanan karir ini, Pak, pernah nggak, Pak, mengalami sebuah tantangan yang luar biasa, yang Pak di sana sendiri kayak, wah ini terberat nih? Memang ada penugasan-penugasan yang sangat berat, yang pernah saya alami, misalnya antara lain, satu, itu waktu tahun 2000, pada waktu masa awal-awal reformasi, harus membentuk menjadi bagian dari Panitia Kerja Pemerintah bersama DPR, membentuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Khusus Aceh. Itu saya kira salah satu tugas yang cukup berat pada waktu itu. Bicara soal jabatan yang Bapak Emban sekarang sebagai Direktur Human Capital Bulog, ya Pak, nah sebetulnya apa sih Pak sejauh ini prioritas utama Bapak dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia? Ya, jadi secara singkat kalau saya katakan bahwa buloger masa kini itu buloger yang siap belajar, yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah belajar itu apa? Ada satu prinsipnya yang disebut learning how to learn, belajar bagaimana cara belajar, ya kan? Learning how to unlearn, belajar untuk tidak belajar, meninggalkan paradigma yang sudah tidak cocok, jadi harus unlearn. Dan yang ketiga learning how to relearn, ada banyak kompetensi lama yang masih cocok bahkan penting ke depan, jadi unlearn, learn, dan relearn. Nah kemudian yang penting lagi selain substansi kebulogan atau substansi terkait logistik pangan, itu yang paling penting juga adalah bagaimana buloger ini bisa mengatasi yang disebut learning disability, ketidakperdayaan belajar. Jadi jangan menganggap misalnya ada masalah apapun, oh itu bukan di masalah saya, itu masalah di atas saya, atau masalah di bawahan saya, atau masalah sejawat saya, bukan. Masalah itu harus ada dari dirinya sendiri, jadi yang saya sebut sebagai the enemy is not out there. Musuhnya bukan di luar kita, tapi di dalam diri kita, nah itu harus kita pecahkan. Saya pernah mendengar pidato ilmiah Bapak soal produksi pengetahuan berbasis pengalaman Pak, nah itu gimana Pak cara menerapkannya dalam perjalanan karir Bapak selama ini? Jadi kata kuncinya adalah produksi pengetahuan berbasis pengalaman itu bahwa sebenarnya setiap peneliti, dosen, dan juga para pengembang pengetahuan, itu bisa menggunakan dasar-dasar apa yang dialaminya, kemudian disistematisasi menjadi satu pekerjaan ilmiah melalui metodologi yang tepat. Saya kira seperti juga tugas saya sekarang ini di perumbulok, itu saya mendorong teman-teman, terutama generasi muda bulok, untuk secara sadar bahwa apa yang kita lakukan ini, selain memenuhi prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Governance, yang sudah ditetapkan lazim di perum, tapi juga harus berbasis pengetahuan. Artinya apa? Research-research harus mendasari semua kebijakan dan keputusan korporasi. Maka bagus sekali di bulok ini sekarang sudah ada corporate university, semacam lembaga pendidikan yang sudah dibangun oleh senior-senior bulok beberapa tahun terakhir. Nah ini akan sangat penting, saya akan memanfaatkan nanti bersama jajaran buloker untuk mendorong setiap kebijakan, keputusan korporasi itu berbasis pengetahuan. Oke, kalau misalkan kita bicara soal konteks ketahanan pangan ya Pak ya, bagaimana peran bulok dalam ketahanan pangan ini Pak? Seperti apa kira-kira? Jadi kalau berbicara tentang peran bulok, maka sekali lagi kita harus membahas perintah dari Undang-Undang 18.2012 tentang pangan. Perintah dari Undang-Undang, peraturan pemerintah 13.2016 tentang perum bulok. Dan juga perpres 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Nah kita lihat misalnya dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, itu disitu ada tiga tahap yang penting yaitu pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Nah seolah-olah dalam rangka ketahanan pangan tadi peran bulok hanya dalam segmen pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Tapi sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Karena apa? Tentu bulok tidak bisa menunggu saja misalnya produksinya berapa. Bukan. Jadi kita bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh kementerian terkait, lembaga pemerintah terkait. Ada sekarang Kemenku Pangan, ada Kementerian BUMN, Kementerian Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, bahkan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Sebetulnya kenapa sih Pak ketahanan pangan itu menjadi isu yang penting? Begini, ketahanan pangan akan menjadi penting sepanjang masa. Tapi khusus sekarang ini kita lihat misalnya visi Mbak Presiden, Mbak Prabowo Subianto menyebutkan bahwa semua kebutuhan pokok itu harus terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Berarti kita harus menjaga ketercukupan pangan dalam arti yang luas bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua pada saat yang sama semua petani kita tersenyum karena harga jual produk mereka bagus. Nah artinya ketahanan pangan yang menjadi visi dan misi Mbak Presiden dan Mbak Wakil Presiden terpilih itu yang sudah dilantik beberapa saat yang lalu itu akan menjadi prioritas tinggi. Jadi bagaimana kita menjaga harga-harga di tingkat produsen yang menjamin kesejahteraan petani. Pada saat yang sama bagaimana kita menjaga harga-harga di tingkat konsumen yang menjamin kesejahteraan konsumen. Karena itu apa namanya pemerintah saat ini akan fokus dengan berbagai upaya dari baik di tingkat budidaya, di tingkat pengadaan, pengelolaan dan penyaluran. Dan itu akan dimaksimalkan untuk menjaga ketahanan pangan tadi. Bicara soal pertanian ini kan gak bisa dilepaskan dari peran petani ya Pak ya. Ya. Seperti kita tahu bahwa saat ini regenerasi petani ini minim Pak. Bahkan di beberapa negara ini jadi sebuah problem gitu kan. Di Indonesia juga jadi tantangan sendiri. Sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi minimnya regenerasi pertanian ini? Sebenarnya banyak faktor yang menghadapi penurunan tenaga kerja di sektor pertanian bukan hanya Indonesia. Tapi kita bisa mengambil pelajaran misalnya di Jepang. Jepang dalam sejarahnya juga mengalami penurunan tenaga kerja pertanian yang sangat tajam. Tapi Jepang sudah mempersiapkan. Antara lain misalnya dia membentuk undang-undang yang mewajibkan lahan pertanian itu diwariskan hanya kepada yang disebut conan. Conan itu anak laki-laki pertama. Nah sehingga anak laki-laki pertama sejak awal dididik menjadi petani. Yang anak laki-laki kedua dan anak perempuan itu tidak wajib menjadi petani. Dia harus dilatih menjadi tenaga kerja di luar sektor pertanian atau pekerjaan yang ada di desa itu. Nah kita mungkin juga bisa mengambil pelajaran itu. Itu satu yang fundamental. Dan yang kedua perubahan-perubahan demografi dan perubahan-perubahan teknologi bahkan memang mau tidak mau ada kaitan dengan urbanisasi. Nah kita harus secepat mungkin, sesistematis mungkin membuat kegiatan-kegiatan produktif di desa berbasis pertanian. Jadi bukan hanya pertanian primen tapi juga pengolahan-pengolahan yang ada di desa. Sehingga anak-anak muda kita masih tertarik. Pak, konsumsi beras di Indonesia ini kan sangat tinggi ya Pak. Dan kemarin juga sempat ramai itu data dari World Bank bilang bahwa harga beras di Indonesia itu termahal se-ASEAN. Kira-kira apa sih Pak yang melatar belakang ini dan ada langkah nggak Pak untuk menjaga stabilitas harga ini? Begini, banyak faktor untuk menjadikan biaya produksi yang tinggi. Itu saya kira harus menjadi bagian dari bahan perbaikan kita semua. Di tingkat budidaya, bagaimana kita bisa menurunkan biaya produksi. Yang kedua, konsumsi yang tinggi. Ini juga bisa menjadi faktor destabilisasi pasar pangan. Karena apa? Kalau katakanlah konsumsi beras di Indonesia itu menurut statistik yang dari BPS itu 81 kg per orang per tahun. Bahkan ada data yang menyebutkan 114 kg per orang per tahun dari BPPT itu. Nah, tapi kalau kita lihat negara lain itu jauh lebih rendah di situ. Nah, jadi sebenarnya sudah bagus undang-undang pangan kita itu yang bertumpu pada keragaman pangan lokal dan kearifan lokal. Nah, dengan demikian sebenarnya selain kita mendorong produksi beras, konsumsi beras, tapi juga harus mendorong produksi katakanlah misalnya jangkung, ubi, kemudian juga sagu, bahkan sukun misalnya itu bisa menjadi potensi sumber pangan karbohidrat yang penting. Nah, dengan demikian itu juga menjadi salah satu di antara sekian banyak faktor untuk menjaga stabilitas pangan. Nah, khusus untuk apa yang dilakukan bulog terkait dengan beras, itu memang tadi di sektor konsumen kita juga melakukan langkah-langkah untuk stabilisasi pasar pangan melalui, satu, ada subsidi penuh yang disebut bantuan pangan. Yang kedua, ada subsidi sebagian yang disebut SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, itu kebijakan yang sangat bagus dan menjadi instrumen penting untuk stabilisasi harga beras. Sebagai direktur human capital di bulog ya Pak, boleh dibocorkan sedikit nggak Pak, strategi utama buat menjaga stabilitas dari hulu ke hilir? Sebenarnya, bagus sekali. Jadi, sebenarnya kalau dikaitkan dengan bagaimana strategi human capital atau sumber daya manusia bulog ke depan, juga tentu terkait dengan bagaimana transformasi kelembagaan bulog ke depan. Apalagi kalau kita melihat visi dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, di mana ingin tidak ada petani yang miskin. Tidak ada konsumen yang katakanlah kelaparan. Atau konsumen harus menjaga atau memperoleh harga-harga yang wajar. Nah, itu berarti kelembagaan bulog ke depan itu betul-betul harus kita tata, kita transformasi ke depan yang memperkuat tugas penugasan tadi, PSO, dan juga komersial tadi. Nah, dengan demikian, sumber daya manusianya itu juga harus kita bangun, kita kembangkan sesuai dengan karakteristik bisnisnya bulog, yaitu penugasan dan komersial. Sering kami mendiskusikan tentang bagaimana sumber daya manusia ke depan atau human capital yang ambidex, yang memiliki kompetensi sekaligus menyelenggarakan tugas pelayanan publik tadi, PSO, tapi pada saat yang sama harus memiliki kompetensi yang menyelenggarakan tugas komersial. Kalau kita perhatikan kan dunia sedang dilanda krisis iklim ya Pak ya, dan tentu ini juga mempengaruhi produktivitas pertanian gitu. Akhirnya apa nih Pak langkah konkret dari bulog untuk mengatasi tantangan ini? Sekali lagi, dalam rangka menjaga ketaraan pangan itu bukan semata-mata menjadi tugas bulog. Dalam penyediaan bahan pangan itu ada kementerian dan lembaga lain, juga bahkan termasuk penyelenggara rencana ke depan adalah food estate misalnya. Selain juga pengembangan pangan yang berbasis daerah subur, provinsi-provinsi di Jawa, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan berbagai kabupaten kota di provinsi lain, bahkan para ahli juga menyarankan untuk bagaimana digunakan, apa namanya, dimanfaatkan lahan-lahan kritis, lahan-lahan marginal. Nah itu potensinya masih besar. Nah itulah yang kita akan manfaatkan untuk menjamin produksi yang semakin stabil ke depan, bahkan meningkat di tengah tantangan perubahan iklim. Selain tantangan perubahan iklim kan juga tantangan geopolitik ya Pak, berarti strateginya kurang lebih seperti yang Bapak jelaskan tadi ya? Betul sekali, oleh sebab itu ketahanan pangan harus berbasis wasmada pangan, dimana itu terkait nanti dengan kedaulatan kita. Kalau kita bisa memproduksi pangan yang cukup, apa namanya, bukan hanya beras dan padi loh, tapi juga pangan pokok yang lain, termasuk sagu, kemudian juga sukun, kemudian jagung, ubi, dan kemudian kalau padi sekali lagi, itu juga bertumpu pada lahan-lahan produktif saat ini, tapi juga pengembangan ke depan termasuk food estate tadi. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana pandangan Bapak soal masa depan ketahanan pangan di Indonesia? Kita harus optimis ya, tadi sekali lagi, memang banyak lahan-lahan subur yang mulai berkurang, terutama di Pulau Jawa dan beberapa ada yang lain, tapi masih ada potensi, satu yaitu lahan marginal yang harus kita maksimalkan. Oleh sebab itu, Bulog pun dalam rangka kemitraan dengan petani, itu akan juga bekerjasama dengan para ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang lahan marginal untuk bagaimana kita bersama kementerian lembaga lain mendorong produksi pangan di lahan marginal. Berarti satu kata kunci untuk masa depan ketahanan pangan, optimis ya Pak? Optimis, sinergi, kolaborasi, dan bekerja keras. Tantangan ketahanan di masa depan mulai dari dampak krisis iklim, ketidakpastian situasi geopolitik, hingga fluktuasi harga dan upaya regenerasi sektor pertanian jelas bukan perkara yang bisa diselesaikan sekejap mata. Sebagai kebutuhan dasar manusia, isu pangan akan selalu menempati posisi penting yang perlu dipikirkan dengan penuh kehati-hatian. Untuk menghadapinya, diperlukan langkah-langkah nyata dan sinergi kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat luas. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketahanan yang tidak hanya kokoh menghadapi keculak, tetapi juga mampu menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.